Para sahabat sekalian, hari ini dengan bersyukur dan rasa gembira saya bersama Prof. Dr. Hariono Syiono, mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat di era presiden atau kabinet presiden Habibi. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai figur Pak Habibi di mata Prof. Hariono Syiono. Selamat malam Prof. Hariono. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih sudah kembali bergabung di program Jendela. Ini kebanggaan buat kami ya bisa bertemu di layar untuk mengobrol-ngobrol Prof. Ya, selamat hari raya itu Fitri Pak. Oh iya, betul. Sama-sama Prof. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Mudah-mudahan Prof sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali lagi. Nah Prof, kembali ke pertanyaan itu. Bagaimana Prof bertemu untuk pertama kalinya dengan Pak Habibi ya, terutama mungkin pada saat awal Prof masuk kabinet Pak Habibi? Pak Habibi, kebetulan. Maksudnya Pak Habibi dalam kabinet. Terutama dengan Pak Harto itu hampir bersamaan. Baik. Saya asal dari sekolah di Amerika. Baik. Pak Habibi dari Jerman. Jadi waktu Pak Habibi masuk, sebagai katakanlah kepala BPPT, itu masuknya sebagai ahli teknologi yang canggih. Baik. Yang sekolahnya di Jerman. Saya sendiri sebagai katakanlah debuti di BKKBN dari Amerika, yang juga sama-sama canggih. Baik. Kemudian saya memerlukan waktu kurang lebih antara tahun 73 sampai kira-kira tahun 83, 10 tahun. Sebagai debuti, debuti penelitian, kemudian debuti operasional, Pak Habibi secara langsung itu di PPT-PPT, dan juga di unit kerja untuk membuat pesawat terbang di Bandung. Baik. Dan kemudian pada tahun 83, dua-duanya tidak lagi menjadi, katakanlah debuti, tapi sudah dijadikan kepala BPT, dan saya sebagai kepala BKKBN. Dan tidak lebih dari lima tahun, kita kemudian dijadikan menteri. Menteri Negara, saya Menteri Negara Kependudukan, Pak Habibi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Topiknya sebenarnya tidak banyak hubungan dengan teknologi, dan saya dengan masyarakat. Tetapi kita sama-sama, sama-sama dianggap tokoh intelektual, bukan tokoh partai. Pak Habibi Menteri Negara, yang masuk dalam jajaran lingkaran dalam Pak Hartung. Sehingga kita selalu ditanya tentang masalah-masalah yang kita hadapi secara profesional. Apakah ini votingnya besar atau kecil? Tidak. Pak Habibi Dari Sudut Teknologi, dan kemudian saya dari sudut kemasyarakatan. Kemudian dari perkenalan itu, saya tidak banyak bicara tentang Pak Habibi, karena topiknya akan jauh. Dan kemasyarakat, tetapi akhirnya pada waktu saya jadi menko keserah, saya tanya, kenapa dipilih Pak Habibi sebagai wakil presiden? Rupanya Pak Hartung kepingin mengangkat teknologi itu ke atas permukaan. Sehingga Pak Habibi dipercaya menjadi wakil presiden dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Jadi ingin memberikan kepercayaan yang lebih tinggi lagi kepada Pak Habibi sebagai wakil presiden. Oh baik. Nah disitulah pada saat-saat sebagai Menteri Negara Teknologi, saya mulai dekat perhubungan dengan satu kabinet pada waktu menjadi wakil presiden. Saya mulai dilirik karena saya sudah jadi menko keserah. Jadi lalu menjadi akrab. Saya akrab karena sama-sama Menteri muda, Menteri yang tidak mempunyai satu departemen yang besar begitu, tetapi pendekatan-pendekatan yang pada waktu itu dianggap baru. Dianggap baru. Pembangunan berbasis masyarakat, berbasis teknologi. Ini relatif baru. Karena biasanya pembangunan itu adalah sulan proyek. Ini tidak. Bagaimana ini bisa mengembangkan teknologi yang mutakhir. Tapi pendapat tempat yang istimewa, karena pada waktu Menteri Muda, Menteri Teknologi, beliau banyak kesempatan bicara dengan Pak Artok. Jadi ada setelah dua tiga minggu jadi Menteri, saya pada waktu menghadap Pak Artok, itu tanya siapa yang di dalam Pak Bibi. Karena kalau Pak Bibi masuk ke dalam, itu tidak satu jam, bisa dua jam. Baik, minta waktu hari berikutnya. Ini cara toleransi saya kepada Pak Bibi, dan pada waktu kita makin agar, saya ceritakan lain kali kalau menghadap kita jangan sama-sama Pak. Habis waktu ya. Waktunya sama-sama. Jadi kita lalu guyon-guyonan. Tidak suka guyon, tapi saya suka guyon. Oh, oke. Pak Bibi tidak suka guyon sebenarnya ya. Tidak suka guyon. Terus-terus. Itu pengalaman yang pertama ya. Pengalaman yang pertama ini membuat kita agrat, karena sama-sama Menteri, Menteri yang tanpa Departemen Besar. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini mengenai gaya kepemimpinan Pak Habibi ya, terutama di dalam memimpin sidang-sidang kabinet. Apa kira-kira yang membedakan dengan gaya Pak Harto ya? Kalau yuk, gaya Pak Harto itu yang bicara sebagai anggota kabinet hanya dua orang Menteri. Baik. Menteri Perdagangan dan satunya lagi Menteri apa itu. Kemudian sudah ditentukan pembicaraannya. Lalu kemudian Pak Harto tidak banyak menanyakan Menteri lainnya. Baik. Menanyakan Menteri lainnya itu tidak banyak komentar. Kemudian oleh Pak Harto disimpulkan kesimpulan sidang kabinet ini adalah ABCD atau 1, 2, 3, 4. Dan kesimpulan itu sudah di tekrapi. Oke. Makan sidang kabinet itu sudah terjadi sebelum sidang kabinet. Yaitu Pak Harto. Jadi Pak Harto memberikan pengantar dan kemudian mengambil keputusan. Dan sudah tertulis. Jadi setiap pulang itu sudah dengan keputusan. Atau mencatat keputusan yang diambil Pak Harto dan tugas masing-masing. Jadi semuanya well prepared. Baik. Staf presiden yang menyaring apa yang akan disampaikan oleh dua orang Menteri yang bicara tentang sidang kabinet itu. Nah seakan-akan sidang kabinet itu adalah mendengarkan arahan dari ABCD. Nah kalau Pak Habibie tidak. Pak Habibie misalnya senang sekali pada pendidikan anak usia dini. Oh baik. Ya mendadak makanya saya kasih background anak usia dini ini. Beliau cerita tentang bahwa di Jerman itu anak usia dini mendapat tempat yang sangat tinggi. Saya kepingin di Indonesia terjadi demikian. Dan saya diserai untuk merangsang pendidikan anak usia dini ini. Dan kemudian tidak saja beliau cerita tentang anak usia dini. Tetapi bagaimana di Jerman itu terjadi anak-anak sejak umur Balita itu sudah sekolah. Artinya sudah dimodelkan gaya sekolah. Baik. Dan kemudian tidak saja Menteri Pendidikan yang kasih komentar. Tapi Menteri-Menteri lain kasih komentar. Seminar begitu. Baik. Seperti yang dengar kasih komentar. Off and on-nya dan sebagainya. Kemudian Pak Habibie nimpal ilahi. Ini kesimpulan saya dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya ini kalau Pak Habibie yakin. Itu komentar Menteri itu dianggap kurang atau salah atau tidak. Tidak diterima ya kalau tidak merasa yakin. Lalu tetap saja. Keputusan Pak Habibie. Jadi kalau kebetulan Pak Habibie yakin pada opsi pertama. Pada produksi yang disampaikan Pak Habibie. Kalau Pak Habibie tidak yakin pada kesimpulan, pada introduksinya. yang mendengarkan semua masukan yang tidak mustahil kesimpulan rapat sidang kabinet itu berbeda dengan yang disampaikan Pak Habibie. Itu yang saya katakan seperti seminar. Yang mengalah pada publik. Ngalah pendapat orang lain. Jadi kalau ada yang komentar Pak Habibie itu tidak mendengarkan pendapat itu peliru. Saya sering mengalami Pak Habibie berubah pendapat dan kesimpulannya lain. Tetapi kemudian disampaikan. Nah itu hebatnya Pak Habibie. Disampaikan langkah-langkah yang harus diambil. Yang diambil pada sidang kabinet. Jadi beliau kepingin action. Tidak salah teori tetapi action. Dan dicatat itu. Jadi itu catatnya staff presiden itu sibuk sekali kalau sidang kabinet. Kesimpulannya diambil dari hasil banyak seminar itu. Ah baik. Kalau Pak Arto sudah siap itu. Kalau Pak Habibie belum. Jadi keputusan bisa diberubah ya. Tergantung hasil dari rapat. Untuk Pak Habibie ini. Kalau ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan tidak lewat sidang kabinet. Itu diselesaikan lewat sidang kabinet. Saya ada tiga atau empat peristiwa yang selesai sebelum sidang kabinet. Oh baik. Salah satunya tanggul yang jebol di Sulawesi Utara. Baik. Kalimantan. Di Kalimantan. Tanggul yang jebol dan banjir sampai Samarinda. Dan sebagai Menko Keserah. Saya tidak hanya berkoordinasi dengan menteri-menteri di bidang Keserah. Saya mengajak menteri PU untuk pergi ke Samarinda. Dan bagian utara yang kebetulan ada tanggul yang jebol. Di situ saya dengan menteri PU dan setelah serta dengan jajaran pemuda. Mengadakan penelitian. Pertama hari saya dengan menteri PU mengadakan penelitian dengan tanggul jebol. Di Samarinda. Kepala itu. Tapi kemudian sambil mengerjakan proposal. Menteri PU punya dana. Tetapi zaman itu dananya belum bisa dicairkan. Belum disetujui deskripsinya. Baik. Dan proposal itu dalam tiga hari itu selesai. Kita kembali langsung ke istana. Kembali ke kantor masing-masing. Langsung ke istana. Bahwa satu proposal begitu disampaikan Pak Habibie. Secara introduksi saya introduksi. Secara teknis Menteri PU menjelaskan proposalnya. Kemudian Pak Habibie tidak baca lagi proposal itu. Dan di surat pengantar saya kepada Presiden Habibie. Itu disampaikan bahwa ini adalah proposal yang kita susun atas jasar teman-teman dari PU. Dan jasar berbagai instansi lain. Di alaman pertama surat itu. Biarpun tidak dibaca. Ditulis di alaman pertama itu. Segera laksanakan. Jadi tidak lagi beliau membaca proposalnya yang tepel. Tetapi tidak percaya. Dan setuju dilaksanakan. Dari satu minggu. Jadi benar juga. Dana itu cair kurang dari satu minggu. Dan sementara bicara dengan Pak Habibie disetujui. Menteri PU sudah menelpon kontraktor-kontraktor yang akan bekerja di sana. Baru kemudian diselesaikan dengan tender dan sebagainya. Jadi dalam waktu kurang dari satu bulan, tanggul jebol itu selesai dan mengalir dengan baik melalui saluran-saluran yang semestinya. Jadi itu salah satu contoh keputusan yang tidak lewat sidang kapindek. Contoh lain adalah salah satu kasus tanah rongsok di Bali. Itu juga demikian. Jadi biarpun saya ini Menteri Keserah, saya tidak saja mengajak Menteri Pendidikan. Kita juga Menteri PU. Baik. Juga teman dari Departemen Dalam Negeri. Bagi ke Bali. Jadi Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah kita ajak ke sana. Langsung kita adakan penelitian dalam satu hari. Langsung itu bagaimana, bahkan saya ikut ke lapangan, hampir saja terpreset di tempat-tempat tanah longsor itu. Tapi segera, siang itu juga kita di Bali mengadakan proposal bagaimana memperbaiki tanah longsor. Termasuk bagaimana kita memberikan sokongan bagaimana beasiswa untuk anak-anak yang menderita. Dan biasanya kena tanah longsor. Nah itu juga begitu. Dalam satu minggu selesai tanpa melewati sidang kabinet. Jadi keputusan besar itu bisa dilakukan dengan sidang kabinet, bisa dilakukan tanpa sidang kabinet. Tapi dengan tidak saja satu menteri, tapi beberapa menteri. Dan salah satu melewanya Pak Habibie itu, menteri keserah itu bisa mengkoordinasi menteri PO. Bisa mengkoordinasi menteri yang di luar keserah. Oh baik. Keserah kan bidangnya kesehatan. Tidak. Ini tidak. PO juga. Itu di luar koordinasi menko-keserah sebenarnya ya, tapi bisa dilibatkan. Salah satunya yang menarik adalah bahwa pada waktu itu beliau setuju ada sidang kabinet terbatas bidang keserah. Tidak ada. Tadinya hanya bidang ekonomi. Atau akhirnya itu ditambahkan dengan keserah dan dilanjutkan oleh Pak Habibie. Sehingga pada waktu sidang kabinet bidang keserah itu, menko-keserah mendampingi presiden. Di sampingnya kiri-kanan begitu. Lalu kemudian memberikan masukan-masukan yang dicerna oleh menteri-menteri lain. Jadi masalah-masalah keserah seperti paut dan sebagainya dibahas tidak saja oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, tetapi menteri PU yang akan membangunkan paut-pautnya yang ada. Ya, sarana-prasarananya ya. Ini salah satu STW-nya Pak Habibie. Oh baik. Baik. Dalam laporan langsung ke beliau maupun laporan sidang kabinet, itu yang bersangkutan sudah dimasukkan, sudah dikoordinasikan. Dan yang masih yang paling senior. Kebetulan karena saya main go ke seraya, paling senior begitu. Baik. Prof, berikutnya menurut Prof Hariono, ini kontribusi paling besar ya dari Pak Habibie selama memimpin negara. Itu apa kira-kira, Prof? Nomor satu adalah Pak Habibie itu percaya pada diri sendirinya pada waktu menurunkan inflasi. Beliau memakai perhitungan-perhitungan. Tidak menunggu perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh menteri-menteri bidang ekonomi. Oh, dengan kepercayaan diri yang tingginya itu ya. Beliau memakai semacam komputer atau komputer geser. Baik. Sudah, ini nanti segini, ini nanti segini, ini nanti segini. Bahkan, pada tengah-tengah sidang kabinet, beliau tidak sekan-sekan menepon kanselir Jerman. Oh. Bagaimana bantuan untuk ini-ini. Dan oleh kanselir Jerman. Sehingga kepercayaan pasar itu, waktu itu bukan Amerika, tapi Jerman. Jerman ya, dekat. Bicaranya dalam bahasa Jerman kan sudah kayak bahasa Indonesia saja. Betul. Jadi, di contoh-contohkan apa yang dibicarakan dalam bahasa Jerman. Untuk yang ngerti Jerman ya ngerti. Tapi salah satunya bahwa dia percaya. Dan kepercayaan itu bukan saja didukung oleh informasi pribadi. Informasi dari pihak kedua atau ketiga yang dihubungi. Jadi, beliau tidak lagi menurut ini, menurut ini. Ya, saya sudah bicara sendiri. Itu tadi malam, kemarin. Jadi, dengan kanselir Jerman itu tidak sekali bicara. Tapi sudah pulak balik. Jadi, kita menjadi menteri ya, rata keki juga. Prof, barangkali ini terakhir ya. Itu pada saat Pak Habibie menjadi presiden. Itu bagaimana hubungannya dengan mantan presiden Soeharto? Hubungan pribadinya mungkin bagus sekali. Karena selama jadi Menteri Riset dan Teknologi sebelumnya. Baik. Pak Habibie kalau ketemu Pak Habibie itu selalu lebih dari satu jam. Selalu bicara panjang lebar ya, lama. Selalu. Dan Pak Habibie mendengarkan. Baik. Pak Habibie itu menjadi ahli teknologi karena mendengarkan Pak Habibie. Seorinya tinggi sekali. Boleh dikata pada saat-saat terakhir, Pak Habibie itu ahli teknologi. Makanya. Dari Pak Habibie ya. Karena Pak Habibie itu orang yang paling suka mendengarkan. Ya. Kemudian menyederhanakan. Baik. Jadi ini sebelum Pak Habibie jadi presiden. Baik. Tapi pada waktu Pak Habibie jadi presiden, Pak Habibie itu ragu-ragu. Apa yang bisa? Hmm. Apa yang bisa? Baik. Tidak. Lalu dengan senjata tidak ada hubungan lagi kan. Baik. Dan wakil presiden. Hmm. Kecuali hubungan itu aja di luar kedinasan ya, Prof. Itu kan jarang sekali. Sudah jarang sekali ya. Karena mungkin Pak Habibie juga sibuk begitu ya. Dengan tugas negara yang baru. Dan Pak Habibie itu, atau karena Pak Habibie, atau karena situasi kondisi. Ya. Dalam GBAN dimasukkan satu fasal yang mengenai Pak Harto. Jadi itu Pak Harto rupanya. Itu yang membuat renggang hubungan begitu kira-kira? Kehubungan. Ya. Saya percaya bahwa Pak Habibie tidak tahu. Dan Pak Harto yakin bahwa Pak Habibie tahu. Oh, baik. Habisi kekuasaannya. Hmm. Itu dugaan saya. Oh, ya. 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 Saya tidak tahu. Tapi waktu itu Pak Habibie, Pak Harto agak renggang. Bukan waktu Pak Harto sakit di Pertamina, Pak Habibie tidak sempat berhadapan muka dengan Pak Harto itu sampai pintu saja. Ya, kita akan dimakan yang terbaik untuk kedua pemimpin bangsa kita ya, Prof. Ya. Betul. Tidaknya punya kontribusi yang luar biasa. Betul. Dua kontributor bagi pembangunan bangsa dan negara kita ya, Prof. Prof, ini terima kasih atas waktunya, Prof. Mudah-mudahan Prof sehat terus. Saya belajar mengenai tulisan-tulisan Prof Hariono yang sangat produktif dan luar biasa. Tekun ya dan komitmen yang tinggi ya ke penuangan gagasan di dalam bentuk tulisan. Saya kira banyak orang belajar ya dari produktivitas Prof Hariono ya di berbagai bidang ya. dan termasuk di dunia penulisan. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kerja. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat sekalian, itulah Prof. Hariono Siono, mantan kepala BKKBN yang sangat terkenal di era Presiden Soeharto dan kemudian menjadi Menko Kesra di era Presiden Habibie. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.